Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Brad People Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam Halo apa kabar Brad People Semoga selalu sehat Bahagia dan sukses selalu ya Jumpa lagi nih di Seri video DPM Talks ya dimana Ya di video-video DPM Talks Ini ya saya akan Berbagi pemikiran Atau pengalaman atau hal-hal Yang pengen saya diskusikan sih sebetulnya Sama Brad People semua Yang kadang Ini loh ketika kita misalnya sharing Baik dalam bentuk tulisan atau Video gitu ya itu Sebetulnya kalau buat saya pribadi itu media Kontemplasi saya sendiri sih kayak semacam Recall gitu ya Recall mengingat lagi Kejadian atau pengalaman dan Mungkin ketika Ibaratnya kita sharing kembali itu Jadinya ada hal-hal yang mungkin waktu itu gak terpikirkan atau Terlewat akhirnya oh iya ya Jadi kita ada dapet insight bareng gitu Mungkin saya berharap banget nih sama Brad People semua Untuk interaktif gitu Gunakan kolom komentar buat Kasih komen Kasih pertanyaan boleh Atau saran Atau mau ikut sharing juga boleh gitu ya Karena saya berharap banget memang Dari video-video di PM Talks ini Ya kita bisa sama-sama berkembang Bersama gitu ya Mengembangkan vola fikir kita Kalau misalnya dari sana yang baik Bisa dipakai Kalau ada yang salah Kita koleksi bareng Kasih masukan Karena Yang saya yakini adalah Segala sesuatu itu berawal dari Dalam benak kita sih teman-teman ya Jadi Kalau kita sudah kuat dari dalam diri kita Kita sudah Merasa Apa ya Selesai ya Bukan selesai Tapi kita itu Ya secara mentally itu Kita strong gitu ya Itu Insya Allah itu bahkan banyak hal yang Bisa kita hadapi gitu ya Kita jalani Kita lampaui gitu Karena dengan vola fikir yang positif itu Karena pasti ada hal-hal yang Positif atau ada Good side yang Selalu kita ambil gitu ya Karena kan ibaratnya Seberat atau seringan apapun sesuatu itu Tergantung perspektif kita kan Kita mau Anggap jadi berat yang berat Kita mau jadi Anggap jadi ringan yang ringan Padahal barangnya sama gitu ya Jadi tinggal Kita memilih itu Dari mana ya Dan saya juga Terima kasih banget Buat Bright people Semuanya sudah subscribe Di channel Mas Pemuharam ini Terus juga Bantu like juga Karena Dari kontribusi teman-teman Apalagi yang sering ikut share juga ya Itu Selain bikin tambah semangat saya juga Tapi juga Mudah-mudahan Kalau ada hal positif Yang dari video-video ini Yang bisa diambil Lebih banyak teman-teman lagi gitu ya Dan Terima kasih banyak Sudah bantu share Atau ajak teman-temannya Buat Ikut subscribe juga Di channel Mas Pemuharam ini ya Tapi buat kamu yang belum Cukup tau aja Oke Jadi gini sih teman-teman Saya itu Terakhir itu Mungkin Sebulan yang lalu ya Itu Saya pernah Dikasih kesempatan Buat sharing Di Kegiatan yang diadakan oleh Disabled Enterprise Terus juga Kerja sama UK Kalau gak salah ya Terus juga ada Jasa marga Kalau gak salah Dan itu sifatnya Kayak semacam Ngasih training Pembekalan Buat teman-teman Disabilitas Dan waktu itu Saya dapat materi itu Mengenai Bagaimana Menemukan tujuan hidup Dan Membangkitkan Kepercayaan diri Waktu itu Jadi ceritanya Ya Saya mau sharing Biasanya Saya sifatnya Emang saya bukan trainer Saya lebih sifatnya sharing Dan saya cari pengalaman aja Cuma waktu itu Saya minta Thor Dan ada hal yang menarik Yang baru saya pelajari Disitu ada Thornya Di dalam Turn of reference Atau panduannya Ada Meminta untuk Di sharing materi Tentang Ikigai Nah itu Saya bener-bener Baru denger itu Si Ikigai Terus juga Terakhir itu Setelah itu Baru denger Ada di videonya Pak Hermanto Tanoko Itu bilang Ikigai juga Nah saya cari Ikigai itu apa Si Ikigai ternyata itu Tujuan hidup Dan ini adalah Konsep orang Jepang Makanya kan Orang Jepang itu Kenapa Terkenal dengan Worker Workerholic Ya kan Bekerja keras Terus juga Punya kemauan yang keras Gitu kan Itu ternyata Mereka itu punya Konsep nama Ikigai Ikigai itu Adalah tujuan hidup Mereka itu selalu punya Tujuan hidup Gitu loh Sebetulnya sama aja ya Kayak misalnya Ya Kenapa penting Tujuan hidup itu Karena Ya sama aja Kayak Kita mau pergi Ke satu tempat Tapi kita Gak tau tujuannya Mau kemana Gitu Cuma muter-muter Doang Gak tau Nah nanti Tergantung feeling Nah itu kan Akhirnya jadi lambat Tapi beda Kalau misalnya kita itu Ketika keluar rumah Oh saya mau ke sekolah Oh saya mau ke kampus Oh saya mau ke kantor Oh saya mau jalan-jalan Ketempat ini Gitu Itu akan jadi lebih cepat Dan juga Dan efisien Gitu ya Ada tujuannya mau kemana aja Destinasinya kemana aja Gitu ya Nah itu Kenapa pentingnya Tujuan hidup Gitu Nah saya juga Berpikir disini bahwa Kita semua penting banget sih Punya tujuan hidup ya Dan ternyata tujuan hidup ini itu Sifatnya itu sangat Kompleks Kompleks dalam artian Tiap orang punya tujuan hidup Yang berbeda-beda Dan tidak ada yang benar Tidak ada yang salah Gitu loh Tergantung dari Tipe dan Menurut saya sih Memang pilihan hidup Masing-masing ya Untuk memilih tujuan hidupnya Gitu loh Nah jadi Di konsep ikigai ini Ternyata Intinya itu adalah Kalau Mengkolaborasi Antara Apa-apa Atau hal-hal Yang disukai Dikuasai Lalu Bermanfaat bagi banyak orang Atau Yang membuat Kita bisa dibayar Teman-teman Nah disini ada 4 Sebetulnya Nah dari 4 hal ini Nanti juga mau Sambil refleksi sih Ternyata ya Mungkin Dari perjalanan hidup saya Gitu kayaknya Mungkin hampir pernah mengalami Keempat konsep ikigai ini Gitu ya Misalnya yang pertama itu adalah Passion Jadi passion Ya saya sering dengar passion ya Passion itu kan Bisa bilang Wah kita bekerja harus dengan passion Nah passion itu apa sih Sebetulnya Orang ada yang bilang Passion itu kayak semacam Niat Atau Ya kesukaan Atau hasrat Gitu ya Jadi Passion itu sebetulnya Kalau di konsep ikigai Itu adalah Kalau Perpaduan antara Hal-hal yang Disukai Ya kan Hal-hal yang disukai Dan juga Dikuasai teman-teman Nah jadi kayak misalnya Kalau orang itu Oh saya passion saya itu Di musik gitu Misalnya Ya berarti dia memang Suka dengan musik Dan dia menguasai itu Gitu loh Maka kenapa itu Sebetulnya passion gitu Nah kalau misalnya saya pribadi Juga Passion saya itu Ya di bidang ini Ternyata Setelah saya Jalani Jalani pikir-pikir Ternyata passion saya itu Di bidang ngajar Dan juga Teknologi gitu ya Kayak Saya suka itu Suka ngulik-ngulik Di teknologi gitu ya Terus juga saya memang Suka ngajar juga Bikin training Terus ya kayak gini Sharing gitu ya Dan itu memang Saya kuasai Kuasai apa Saya memilih Bukan maksudnya Menguasai banyak hal Tetapi saya menguasai Hal-hal yang perlu Saya kuasain aja gitu Saya sharing hal-hal yang Saya kuasain gitu Makanya saya Kalau sharing cepatnya Sharing pengalaman aja Gitu ya Ternyata itu Pernah saya alami juga Gitu Saya gak tau teman-teman Mungkin Ada gak yang Selama ini tuh Kalau memang tujuan hidupnya Adalah untuk passion Coba bisa di-share sih Gitu Pekerjaan apa sih Teman-teman melakukan sekarang Gitu Yang itu Ternyata memang Disukai dan Dikuasai gitu Meskipun konsekuensinya Adalah Mungkin gak dibayar Iya kan Atau gak ada Dampak ekonomi Sebuah teman-teman Kayak misalnya Sharing gini kan Gak ada AdSense Gitu kan Gak ada endorsement Gitu kan Memang Murni karena memang Saya suka dan Saya menguasai Apa yang saya share Ada hal yang saya kuasai Nah itu yang pertama Passion ya Yang pertama passion Yang kedua itu Profession Profession ini apa Profession ini Adalah Kolaborasi Atau perpaduan Antara Hal-hal yang dikuasai Dan hal-hal yang Membuat kamu Dibayar Gitu ya Jadi Ya pekerjaan lah ya Pekerjaan Misalnya Kerja Sebagai ASN Atau sebagai Apalah Misalnya teman-teman Profession Misalnya telemarketing Ya kan Atau apapun itu Ya Yang Yang menjadi Titik beratnya adalah Hal tersebut Teman-teman Kuasai Ya kan Bidang teman-teman kuasai Dan teman-teman Dibayar untuk itu Gitu loh Meskipun Bisa jadi teman-teman Gak suka Gak suka Atau mungkin Gak bermanfaat Bagi banyak orang Gitu ya Tapi ya At least Teman-teman memang Membutuhkan itu Sebagai Hal yang Bisa membuat Untuk lapangan kerja Ya Nah disini juga Menurut saya Profession ini Gak salah juga Kalau ada orang yang Memiliki tujuan hidup itu Sebagai untuk Profession ya Karena Saya kan tujuan hidup Seseorang itu Bisa berubah-ubah Ya kan Pada satu saat Pada satu waktu Gitu Tapi yang penting Kita harus punya tujuan hidup Apa gitu ya Misalnya apa Misalnya Oh saya Sudah Usian nih Terus juga ingin Berkeluarga juga Seperti orang lain pada umumnya Saya butuh modal Saya butuh penghasilan Nah masalah Misalnya tujuan hidupnya Adalah tadi Untuk professionnya Kalau ada pekerjaan Yang memang Available Ada peluangnya Hajar aja Gitu ya Ya saya Begitu juga ya Ketika Lulus kuliah itu Ya lulus kuliah itu Ya mungkin Masih merasa Gak ada beban Ya kan Masih bisa melakukan Hal-hal yang kita suka Gitu ya Pada sampai akhirnya Ya kita sudah merasa Oke saya harus Saya pengen Seperti orang lain pada umumnya Berkeluarga juga Gitu kan Punya pasangan juga Ya salah satu syaratnya Kan ya kita butuh Penghasilan ya kan Meskipun selama Sebelum itu juga Ada penghasilan Kayak freelance Itu kan juga ada penghasilan Dan Kadang-kadang besar juga Cuman Orang gak lihat itu Seperti pekerjaan kan Dulu Dulu sebelum jaman pandemi Ya sekarang orang kerja di rumah Semua ya Itu jadi hal biasa Tapi kalau dulu Sebelum pandemi itu Orang kerja di rumah itu Bukan hal yang biasa Gitu Itu jadi profession ya Jadi ya Kita carilah kerjaan apapun itu Yang pernah Yang memang ini Bahkan Sebelum dulu saya kerja di Kominfo ya Jadi Honor di Kominfo itu Saya pernah juga gitu Ngelamar untuk Di bidang telemarketing gitu Karena waktu itu Teman-teman Banyak peluang buat teman-teman Tuan anaitra gitu ya Cuman Yang delalahnya Ya Allah Gak kasih saya kesempatan disitu Dan saya dapet Kerjaan di Kominfo itu Sebagai instruktur komputer gitu Yang memang Saya kuasain Dan saya suka juga gitu ya Jadi passion ya Gitu Nah Terus juga Berikutnya itu Konsep ikiga yang lainnya itu Adalah ini teman-teman Vacation Vacation itu apa sih Vacation itu perpaduan antara Hal-hal yang Teman-teman Hal-hal yang ini Vacation itu Yang bermanfaat bagi banyak orang Terus juga teman-teman Dibayar karena itu Enak banget gak gitu Kan ini nih kayak semacam ini loh Kayak Selebgram gitu ya Jadi nge-share hal-hal yang orang banyak suka Yang viral Apa Dan ternyata dibayar karena itu gitu ya Nah itu kayaknya Kalau orang yang punya tujuan Vacation Bisa jadi ya Apa ya Dia mendapatkan popularitas Dapat uang Tapi sebetulnya dia gak terlalu suka dengan itu Tapi karena Oke hal ini banyak yang butuhin Viral gitu kan Jadi dia Masuk ke situ Gak ada salahnya Gak ada salahnya gitu ya Karena memang banyak orang yang Pekerjaannya di bidang itu Dan It's fine gitu ya Bahkan positifnya adalah Memberikan manfaat bagi banyak orang Dan Ada penghasilan It's Something good gitu kan Nah nextnya itu Mission Nah mission ini Ini yang seru sih Yang pengen saya bahas Mission itu adalah Tujuan hidup yang memadukan Antara Ini teman-teman Hal yang bermanfaat bagi orang lain Dan disukai Jadi Dia suka Ya kan Suka melakukan itu Dan hal itu juga Bermahafat bagi banyak orang Tapi ya tadi Mungkin Gak terlalu dikuasai juga Ya kan Atau yang menjelas Gak ada ininya Mungkin gak Gak ada duitnya Gitu Ini mungkin kayak dulu ya Pas awal Abis lulus kuliah Terus Saya sama teman-teman Mendirikan kartu net itu Terus Kita bikin proyek Bikin kegiatan Kita sharing Gitu ya Sharing sama teman-teman Melakukan pelatihan Yang gratis Pasti gratis Sama teman-teman Disabilitas Gitu kan Gak ada sponsor Gak ada support Apa Kita jalan Gitu Ya itu kayak mission Gitu loh Kita suka melakukan itu Suka banget Happy Gitu kan Dan berdampak juga Bagi banyak orang Cuman ya tadi Tidak Tidak Dibayar Gitu ya Gak ada Gak ada bayaran lah Intinya gitu ya Itu jadinya kayak Mission gitu Tujuan hidup yang Orang bilang mission Nah mission ini Menurut saya Ini baru tepat Ketika Buat orang-orang Yang Kalau misalnya Bener tujuan Murni mission ya Itu adalah orang yang Ya mungkin udah gak butuh uang Udah punya passive income Misalnya Gitu ya Yang bisa melakukan Bener-bener misi ini Dia suka Dan bermanfaat Buat banyak orang Gitu Nah tapi Jangan sampai Mission ini Dilakukan adalah Karena memang Gak ada kesempatan Jadi kan banyak Yang kita lakukan Saya dulu juga Mungkin begitu juga Dan banyak teman-teman Mungkin teman-teman Disabilitas Atau yang non-disabilitas Juga Ketika melakukan Suatu hal itu Yang saya buat Mission Itu bukan karena Memang dia suka Atau Ya Punya tujuan-tujuan Yang memang Sosial Tapi Ya emang Gak ada kesempatan Yang lain gitu Gak ada kesempatan Gak ada peluang pekerjaan Gitu Jadi udah kita bikin ini Tapi Saya tetap Mulai sisi positif Dari ini Meskipun Melakukan itu Karena memang Gak ada pekerjaan Gitu ya Gak ada peluang Buat penghasilan Minimal Ketika kita itu Do something Buat orang lain Gitu ya Mungkin balasan itu Gak langsung Gitu Dari orang-orang tersebut Tapi mungkin dari Hal-hal yang lain Di luar itu Gitu Atau pada kesempatan Yang lain Gitu ya Jadi Mission itu juga Sesuatu yang bagus Untuk Apalagi untuk Meningkatkan skill Ya kan Memperbanyak portfolio Gitu Jadi gak masalah Tapi jangan sampai Orang bangga Dengan Oh gue kan melakukan Ini Sosial Segala Tapi sebenarnya Gara-gara dia Gak punya kerjaan Gitu ya Nah lalu Kalau ditanyakan Ke saya Paling baiknya Apa gitu ya Paling baiknya Gak ada yang Paling baik Gitu ya Tapi Ini combine Ini combine Kombinasi Antara Banyak hal Gitu Dan harus melihat Kamu memang Cocoknya apa Tujuan hidup kamu Apa Kamu harus menemukan itu Kalau misalnya Kamu titik berarti Apada Oke Orientasi saya Adalah Misalnya money oriented Atau Financial oriented Harus punya penghasilan Yang layak It's fine Kenapa punya penghasilan Itu sosial yang buruk Tidak Karena dengan punya Penghasilan yang layak Ya Kita bisa Menghidupi diri kita sendiri Keluarga kita Atau bahkan Setelah kita punya uang itu Kita tetap bisa Berkontribusi buat orang lain Beramal Atau bikin kegiatan Ya kan It's fine Things sangat fine Gitu Atau misalnya Tujuan hidupnya apa Mengerjakan sesuatu yang Dia sukain Gitu ya Ya gak masalah Gitu ya Ikutin passionnya Gitu ya Tapi pada akhirnya Segala sesuatu itu Ya kita akan menghadapi Realita sih Teman-teman Yang saya ingin share Ini adalah tadi Realita bahwa Kita hidup di dunia ini Itu Gak cuman Sekedar numpang lewat Gitu ya Tapi memang harus Melakukan sesuatu yang Bisa bermanfaat Bagi diri kita sendiri Bagi keluarga kita Orang lain Gitu ya Dan semua itu harus ada Bensinnya Gitu lah Bensinnya apa ya Punya penghasilan Dan lain-lain Jadi Yang Saya harapkan disini adalah Apapun kita lakukan itu Ya Harus memperjuangkan itu Hidup kita itu Hidup kita itu Tadi Jangan sampai hidup kita itu Yang hanya singkat ini Jadi Cuman sia-sia aja Cuman Nongkrong-nongkrong aja Misalnya Oke Ikutin passion Saya suka Nongkrong-nongkrong Main musik Gejreng-gejreng Yaudah Siap hari cuman Ngeband Gak jelas Nongkrong-nongkrong Ngobrol-ngobrol Gitu ya Tanpa ada penghasilan Gitu ya Karena Hidup ini realita Gitu ya Orang Pada umumnya ya Berkeluarga Kita juga boleh Bisa berkeluarga juga Orang pengen punya properti Kita juga bisa punya properti juga Gitu ya Gak ada batasan bahwa Oh saya ada keterbatasan Saya gak berhak punya Ini gak ada Gitu ya Itu gak ada batasan Gitu Buat orang punya hak Dan Kita yang memperjuangkan hak itu Bukan orang lain Gitu teman-teman Oke itu sih Saya mau share Mudah-mudahan manfaat ya Tentang ikigai ini Jadi apapun passion Apapun tujuan hidup kamu Entah itu passion Entah itu profession Vacation Atau mission Yang penting Kamu harus yakin Dengan tujuan hidup kamu Dan Apapun itu Jadikan hidup kamu bermanfaat Bagi diri kamu sendiri Keluarga Orang lain Dan Itu yang bakal jadi modal kita Bakal kita buat Ya Menghadapi Setelah kehidupan yang singkat Ini ya teman-teman Oke itu aja Jangan lupa buat Klik like Terus subscribe Ya kan Buat yang belum Dan klik share Kalau kamu merasa Video ini bermanfaat Dan juga diisi ya Kolom komentarnya ya Boleh lo komentar Misalnya kamu Merasa Ikigai kamu apa Terus Atau misalnya kamu punya Apa mau sharing Apa yang mungkin Kita bisa bahas lagi Di video berikutnya Boleh banget ya Boleh di share ya Dan saya tunggu Komentar teman-teman Di video ini Oke sampai ketemu lagi Dimas P Mohrami signing out And see ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya